Alhamdulillah Salah satu bulan yang mengajarkan kepada kita yaitu kesabaran dan keikhlasan dalam beribadah Sabar dalam Ibnu Kasir diungkapkan yaitu Yaitu menahan diri dari berkeluh esah akan pedihnya ujian Maka momentum Ramadan pun yaitu bagian dari Allah menterbiah kita Agar menguji bahkan meningkatkan kualitas sabar kita Maka di bulan Ramadan ini kesabaran kita diuji Dengan kita diharuskan yang melaksanakan ibadah saum Dimana dalam ibadah saum kita tidak hanya dituntut untuk Menahan dari makanan dan minuman Tetapi juga kita dituntut untuk mampu mengontrol emosi Mengontrol kondisi psikologi kita Karena akan berbagai macam ujian Cobaan yang akan menghampakkan nilai saum itu sendiri Maka disana menuntut kesabaran kita Dimana kesabaran harus terus dilatih Latih di tarbiah Maka yang namanya sabar adalah sesuatu yang tidak ada batas Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 200 diungkapkan Dalam ayat tersebut diungkapkan Haya orang-orang yang beriman Bersabarlah kalian Dan tingkatkanlah kesabaranmu Dan tingkatkan lagi kualitas kesabaranmu Maka Ramadan bagian momentum berharga Untuk melatih kita Meningkatkan kualitas sabar kita Maka sabar pun Bukan dalam arti kita menyerah pada keadaan Tapi yang namanya sabar Kita mampu menerima takdir Allah dengan ikhlas Dan kita yakin Dibalik takdir tersebut Ada kudroh Ada takdir Allah yang terbaik untuk kita Ada takdir yang Allah pilihkan Dan pilihan itu adalah pilihan yang terbaik Ikhwan fillah rahimakumullah Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Disana diungkapkan Bismillahirrahmanirrahim An'abi Hurairata radiyallahu anhuma qala An'in Nabiya sallallahu alaihi wasalam Abu Hurairah menyatakan Bahwasannya dia menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasalam Yaitu Mayusibul muslima Tidaklah seorang muslim tertimpa minnasobin Rasa letih Wala wasobin Dan tidak juga penyakit Wala hamin ataupun kesedihan Wala huznin ataupun rasa gundah gulana Wala adhan ataupun gangguan Wala hamin ataupun sesuatu yang menyesakkan dada Menyesakkan hati Hatta asyaukati yushakuha Sampai duri yang menusuknya Ila melainkan kafarullahu biha Segala atau semua yang menimpa dirinya Akan menjadikan Allah menghapuskan Min khotoyahu Sebagian dari dosa-dosanya Berdasarkan hadis tersebut Maka tidak ada satupun musibah Satupun ujian yang dihadapi oleh manusia Kecuali Allah kafarullahu biha Akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya Nah maka bagian dari takdir Allah Ada yang di sesuatu yang sifatnya Tidak enak dirasakan oleh manusia Atau kita menyebutnya dengan istilah Niakba matun Yaitu berbagai bentuk ujian yang Allah berikan Yang dirasakan oleh kita tidak mengenakan Maka disinilah kita mampu Harus mampu mewujudkan sikap sabar Dan kita yakin setiap kesabaran Akan terasa manis Akhir atau ujung setiap ujian Allah Ketika kita hadapi dengan sikap sabar Maka setelah ujian itu Kita akan merasakan halawatul iman Manisnya iman Ikhwan fillah rahimah kumullah Maka tadi diungkapkan dalam hadis Rasa letih yang kita rasakan Dalam menjalani kehidupan Dan juga mungkin Allah memberikan ujian Kepada kita berupa penyakit Ataupun kesedihan Ataupun rasa khawatir Gelisah Resah karena menghadapi ujian-ujian hidup Ataupun gangguan-gangguan dalam Menjalani kehidupan Bahkan tadi berbagai hal-hal Yang menjadikan Menyesakan dada kita Sampai duri yang menusuk kulit kita pun Itu adalah Ketika kita menghadirkan sikap sabar Akan mendapatkan kafar dari Allah Maka yakin setiap kehidupan kita Tidaklah sia-sia Bahkan kita yakin Aja ban li amril mu'mini Kehidupan seorang mu'min itu Sangat menakjubkan Kenapa? Karena ketika Allah memberikan ujian Kepadanya Sobaro Dia mampu menghadirkan sikap sabar Maka faqana khairun lahu Dengan sabar itulah Kehidupan perkara hidupnya menjadi kebaikan Dan ketika Allah mentakdirkan kepadanya Diberikan kenikmatan Kebahagiaan dalam hidupnya Sobaro Syakaro Maka dia mampu bersikap Syukur Maka faqana khairun lahu Sikap syukur ini adalah sikap yang terbaik Maka apa yang dihadapinya pun menjadi kebaikan baginya Maka berbahagialah menjadi seorang mu'min Karena seorang mu'min seluruh kehidupannya itu menjadi kebaikan Tidak ada yang sia-sia Maka disini kita harus meyakinkan Bahwasannya hidup kita semua adalah bermakna Ikhwan filah Rahimakumullah Mudah-mudahan tadi nukilan ayat Al-Quran dan hadis Menjadi motivasi bagi kita Bahwasannya kita hidup Akan meraih sesuatu yang membahagiakan Dan yang termahal Yang harus kita rekuk Yaitu keyakinan Keimanan dalam diri kita Itu adalah modal yang paling utama Maka hadirkan dua senjata dalam kehidupan kita Sehingga kehidupan kita senantiasa Seber nilai kebaikan Yaitu sikap sabar dan bersyukur Mudah-mudahan Ya Rasa sikap sabar tadi menjadi bagian kita mendapatkan Kebahagiaan dalam kehidupan Tidak hanya di dunia Tapi kita merasakan kebahagiaan yang hakiki kelak di akhirat Rupanya demikian yang bisa disampaikan Mari kita senantiasa menterbiah diri kita Di antaranya dengan terus meningkatkan kualitas Sabar kita Sehingga kita menjadi hamba-hamba yang beriman dan berkualitas Amin ya Rabbana Aku luka lihada Wastagfirullahaladzim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!